10 Kepribadian Orang Yang Menyukai Warna Putih Putih menjadi salah satu warna yang kerap dipilih oleh masyarakat dalam berbagai situasi. Selain terkesan bersih, warna putih juga kerap diidentikan dengan kesucian dan ketaatan. Berdasarkan psikologi warna, orang-orang yang suka dengan warna ini memiliki kepribadian yang tidak kalah menarik dengan warna-warna lain. Jika kamu ingin tahu lebih jauh tentang orang-orang penyuka warna ini, silakan tonton video ini sampai selesai. Berikut ulasannya. 1. Sabar Penyuka warna putih dikenal sebagai pribadi yang sabar. Mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengontrol emosi. Saat dihadapkan pada suatu masalah, mereka cenderung tetap berpikir positif. Begitupun ketika mereka mendapat banyak kritikan yang datang dari orang lain. Orang-orang ini tidak mudah untuk terprovokasi atau melakukan penyangkalan. Namun, justru menghadapinya dengan tenang serta mengambil hal-hal yang menurutnya baik bagi diri mereka maupun orang lain. Sifat ini menjadi salah satu kepribadian yang cukup menonjol dari orang-orang yang suka dengan warna putih. 2. Percaya diri Penyuka warna putih juga dikenal sebagai pribadi yang percaya diri. Meski terkesan tenang, mereka tetap berani untuk tampil di hadapan orang banyak. Rasa percaya diri yang dimiliki membuatnya lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Sikap percaya diri yang mereka miliki biasanya diiringi pula dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap segala keputusan atau tindakan yang mereka ambil. Berbeda dengan orang lain, penyuka warna ini juga cukup berani menantang resiko, bahkan tanpa bantuan orang lain. Mengingat mereka sangat percaya dalam kemampuan yang dimilikinya. 3. Teratur Salah satu kepribadian lain yang dimiliki oleh orang penyuka warna putih adalah sifatnya yang teratur. Mereka adalah tipikal orang yang mandiri dan sangat terorganisir. Mereka berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama aturan yang dibuatnya masuk akal, mereka akan menjalannya dengan santai tanpa banyak mengeluh. Kehidupan yang dijalani oleh penyuka warna ini memang kerap dianggap monoton dan membosankan oleh sebagian orang. Terlepas dari pandangan tersebut, orang-orang penyuka warna ini akan tetap menjalani kehidupan tanpa mengambil pusing berbagai pendapat orang lain tentang dirinya. 4. Polos Putih kerap dikelambangkan dengan kebersihan dan ketulusan. Orang-orang yang suka dengan warna putih dikenal sangat polos. Mereka selalu berusaha hidup dengan damai dan tenang. Sayangnya, sifat mereka tersebut terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keluguan mereka kerap kali menjadi alasan mereka berada dalam situasi sulit. Meskipun demikian, orang-orang ini kerap mengambil sisi positif dari suatu kejadian. Pengalaman pahit yang telah dialami akan dijadikan sebagai pengalaman berharga yang membuat hidup mereka jauh lebih baik dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. 5. Teliti Orang yang suka warna putih juga dikenal sebagai pribadi yang kerap berpikir logis. Selain teliti terhadap penampilan, mereka juga teliti saat menghadapi sebuah persoalan yang sedang mereka alami. Orang-orang penyuka warna ini memiliki target yang harus mereka capai. Hal inilah yang membuat mereka lebih teliti agar bisa mencapai kesuksesan. Berbeda dengan orang ceroboh yang kerap bersikap cuek. Mereka yang memiliki sifat teliti jauh lebih peduli terhadap situasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang membuat mereka menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang kerap tampil mewah, mereka yang suka dengan warna putih lebih suka terlihat sederhana. Mereka tidak akan memaksakan diri untuk terlihat seperti orang lain hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Meski penampilannya terkesan biasa, tetapi mereka sendiri mampu membuat orang kagum dengan pembawaannya yang santai. Selain itu, mereka juga bukan tipe orang yang ingin selalu mendominasi. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa nyaman berada dekat penyuka warna putih. Sifat bersahaja itulah yang membuat mereka terlihat lebih menarik ketika berada di hadapan banyak orang. 7. Mudah beradaptasi Beradaptasi adalah hal yang sulit dilakukan oleh sebagian orang. Meski demikian, tidak bagi mereka yang suka dengan warna putih. Penyuka warna ini dikenal cukup luas dalam bersikap. Mereka memiliki kemampuan untuk membaur dengan berbagai kalangan. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dengan sangat baik. Seperti kita ketahui bahwa kemampuan beradaptasi sangatlah diperlukan demi tercapainya kehidupan sosial yang baik. Nah, untuk menciptakan itu semua bukan hal yang sulit bagi orang-orang yang suka dengan warna putih. 8. Penolong Jiwa penolong juga dimiliki oleh orang penyuka warna putih. Mereka dengan tanpa pamri akan menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Mereka bukan orang yang pelit untuk memberi solusi terhadap persoalan orang lain. Selama mereka bisa membantu, mereka akan melakukannya dengan tulus. Meski demikian, karena sifat lugunya yang terkadang membuat kebaikan, mereka kerap dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memperoleh keuntungan darinya. Hal ini tentu bisa sangat merugikan. Nah, untuk menjaga hal tersebut, maka mereka perlu bersikap waspada terhadap orang-orang yang datang dengan tujuan tertentu. 9. Optimis Selalu optimis adalah salah satu ciri yang ditunjukkan oleh penyuka warna putih. Selain optimis, mereka juga dikenal sebagai pribadi yang menghargai waktu. Mereka berorientasi pada target yang ingin mereka capai, dan berusaha untuk mencapai target sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Selain itu, hal yang paling menarik dari mereka adalah cara mereka dalam mengambil keputusan. Orang-orang ini berusaha menjauhkan ego dan tetap berpikir secara logika saat menentukan sebuah keputusan, atau pilihan yang dianggap sulit. Hal inilah yang membuat mereka lebih mudah dalam menemukan kesuksesannya. 10. Berpikiran terbuka Mereka yang suka dengan warna putih selalu berpikiran terbuka terhadap segala hal, menerima berbagai perubahan dengan baik, dan sangat paham dengan keberbedaan. Bersikap terbuka memang bukan hal yang mudah, bahkan cenderung membuat kebingungan, terutama saat mempelajari sesuatu yang baru di luar dari kebiasaan sebelumnya. Meski demikian, hal itu bukan sebuah masalah bagi mereka, mengingat dengan sikap optimis yang dimilikinya. Mereka mampu keluar dari zona nyaman yang telah mereka jalani sepanjang waktu. Kepribadian inilah yang membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai situasi sulit yang mungkin dianggap buruk oleh sebagian orang. Demikian 10 Kepribadian Orang Yang Suka Warna Putih Sebagai manusia, pasti memiliki sisi baik dan buruk. Sama seperti yang lain, Orang-orang yang mengemari warna putih juga memiliki keperibadian unik yang dapat membuat orang lain kagum. Jika kamu mengetahui keperibadian lain dari orang-orang yang suka dengan warna putih ini, silakan tuliskan pada kolom komentar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.